Dialog dengan tenaga kesehatan, Pak Anies berkomitmen menyetarakan fasilitas kesehatan Baca pres Pak Anies Baswedan mengawali rangkaian kegiatan di Purwarkerta, Jawa Barat dengan mendatangi Rumah Sakit Asri Sabtu 7 Oktober 2023 di tempat tersebut selain berdialog dengan para dokter dan tenaga kesehatan Pak Anies juga menandana tangani prastasti persemian gedung poli eksekutif Rumah Sakit Asri Di hadapan para dokter dan tenaga kesehatan, Pak Anies berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh tanah air Komitmen tersebut didarsiri pada prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Seperti daerah-daerah di pinggiran Jakarta termasuk Purwarkerta ini kualitas pelayanan kesehatan harus baik agar warga tidak perlu ke Jakarta untuk berobat, jelas Pak Anies Sama halnya dengan pendidikan, lanjut Pak Anies, pelayanan di bidang kesehatan tidak boleh dianggap sebagai beban pengeluaran negara tapi harus dipandang sebagai investasi Dengan cara pandang seperti itu, maka pelayanan kesehatan yang lebih baik akan dinikmati oleh seluruh warga Saya selalu menyampaikan pesan bahwa lokasi kita dimana saja, tapi standar pelayanan kesehatan kita harus paling tinggi Apalagi, kata Pak Anies, Indonesia terdiri dari berbagai wilayah terpenkil kepulauan dan pegunungan Saat ini warga yang hidup di wilayah terpenkil belum semuanya menikmati fasilitas kesehatan yang memuaskan Kita ingin pelayanan kesehatan di Indonesia memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan di lokasi manapun Namun tetap kebijakan yang dibuat harus menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing tempat Terkait UU kesehatan yang banyak diprotes beberapa pihak Pak Anies menegaskan bahwa ke depan penentuan kebijakan dan UU arus lebih banyak melibatkan semua pihak Melibatkan pelaku pakar pihak yang menerima yaitu rakyat dan unsur pemerintah Saat ini banyak sekali penyusunan regulasi yang cepat tapi minim keterbukaan Sehingga setelah diputuskan melahirkan perdebatan panjang Kita ingin pendekatannya berubah Lebih baik diskusikan panjang dan ribet Tapi ketika menjadi keputusan semua pihak cenderung lebih menerima Ini yang kami lakukan dulu di Jakarta Tanda sepa Anies Selamat menikmati